Kebakaran juga melanda pabrik tekstil di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kebakaran terjadi diduga akibat kerusakan mesin di pabrik yang kemudian menimbulkan percikan api. Melihat api membesar, sejumlah karyawan pabrik tekstil ini panik sambil berupaya menjinakan api. Sementara di luar, asap pekat terus keluar dari bagian atap pabrik yang berlokasi di Desa Kembang Kuning, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah karyawan buru-buru keluar, tapi sebagiannya masih berupaya menjinakan api yang berkobar di dalam pabrik. Kebakaran pada kamis siang terjadi saat karyawan sedang bekerja. Api pertama kali muncul dari mesin blower yang macet, hingga kemudian menimbulkan percikan api. Kebakaran kemudian menjelar ke bagian atap karena adanya tiupan blower ke arah atas. Jadi kemacetan blower yang mengakibatkan timbulnya panas dan menimbulkan percikan api yang menyebar ke seluruh atap bangunan. Untuk ruangan ada yang terbakar, Pak? Untuk ruangan tidak ada. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara pihak perusahaan tidak memberikan keterangan resmi terkait kebakaran ini. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.